Semua makhluk Bahwa takdir kita ada perbedaan itu ya wajar Tapi bahwa definisi itu nyata Tadi beliau menyebut Termasuk satu saudara atau satu komunitas Dengan makhluk-makhluk Allah yang lain Pernah suatu saat Nabi memuji ada seorang nakal itu Diterima tobatnya Allah karena di jalan ketemu anjing Kemudian ngasih minum anjing itu dan Allah mengampuni Meskipun secara hukum musul feke Tidak bisa digeneralisir Misalnya kalau minumin anjing satu surga Kalau seratus tambah surga Nanti lupa minumin manusia Gara-gara kebanyakan minumin anjing Tapi apapun itu faktanya ada cerita di hadis seperti itu Kemudian menyangkut komunitas internasional Yang beberapa diantaranya Tentu beda agama beda keyakinan Saya mau membacakan cerita di kitab Arisala Al-Qusyariah Jadi saya hanya membantu referensi-referensi yang Diajarkan guru-guru kita Arisala Al-Qusyariah adalah kitab Kesayangan Mbah Maimun Karena dulu Mbah beliau dapat ijazah dari Syed Umar Sato Kakaknya Syed Tabibakar Sato Yang punya kitab Dan kitab itu dibawa ke Indonesia Sampai ke saya Sebagai murid beliau Di antara yang disebut dalam Arisala Al-Qusyariah Ini Torikotu Ahlil Ilm Kitab Arisala Al-Qusyariah itu Saya baca nasnya ya Atau ibaratnya Atau teknya Samiktu Baedal Ulama Yaqulu Istadu Fama Jusiyun Ibrahim Al-Khalil Al-Ali Salam Fakala Bisharti Antuslima Famarral Majusiyu Fawahallahu ta'ala ilaihi Munduhum si nasanatan Nutimuhu ala kufrih Falunawaltahu Lukmatan min huiri Antu talibahu Bitahyiri dini Famadu Ibrahim Al-Ali Salam Ala asari hatta adrukahu Wa'tadharu ilaihi Fasalahu anisabab Fadhakarolahu dalik Faslamal Majusiyu Jadi suatu saat Nabi Ibrahim itu Kan terkenal Abu Duyuf Orang yang mesti Menservis tamu-tamu itu Kita tahu Dulu itu Tidak ada warung Tidak ada hotel Tidak ada Ya pokoknya Tidak ada mall Sehingga kalau orang pergi itu Kelaparan betul Bahwa orang kaya pun Kelaparan Karena ngelewati padang pasir Kalau sekarang Kan orang mau soan kiai Makan dulu Karena takutnya Di rumah kiai kan makan sungkan Jadi makan dulu Nanti di kiainya Tinggal purak-purak makan Kalau dulu memang Makan ini tamu itu Wajib betul Kalau tidak ya Kelaparan betul Sehingga cerita Suatu saat Di antara tamu itu Berakidah Berfaham Majusi Atau beragama Majusi Gampangannya Terus Nabi Ibrahim Tidak mau Usah mau ngasih makan Saratnya Anda harus Islam Akhirnya orang ini Putus asa Kemudian Meninggalkan Nabi Ibrahim Saat itu Saat orang itu Meninggalkan Nabi Ibrahim Allah memberi wahyu Ke Nabi Ibrahim Orang itu Umurnya 50 tahun Dan dia hidup Karena tak kasih makan Terus kata Allah Saya yang Tuhan Saja ngasih makan Dia 50 tahun Tanpa syarat Dia harus Islam Kamu baru dimintai Makan sehari Mensyaratkan Islam Walhasil Terus Nabi Ibrahim Ngejar orang Majusi itu Terus Monggo-monggo Makan di rumah saya Singkat cerita Terus orang Majusi itu Tanya Kenapa Anda berubah pikiran Terus Nabi Ibrahim Cerita bahwa Dia Beliau Ditegur Allah Kemudian harus melakukan itu Jadi cerita-cerita Seperti itu Itu banyak Dulu kita dengar Para kiai Sering cerita Ketika Seorang Yahudi Rumahnya Dusi Amr bin As Untuk Pembangunan Majid Ketika lapor Ke Syedina Umar Majid itu Yang Mengambil tanahnya Orang Yahudi Harus dikembalikan Ke orang Yahudi Dulu Guru-guru kita Juga sering cerita Si Dina Ali Itu pedangnya Dicuri sama Orang Yahudi Ketika Ketemu di pasar Atau di jalan Kemudian Si Dina Ali Yakin itu pedangnya Dilaporkan ke Koti Shureh Setelah itu Si Dina Ali Diminta Buktinya apa Saksinya siapa Kalau itu pedang Anda Saksinya Hassan dan Hussein Tapi kata hakim Syed Hassan Hussein Itu keluarga Anda Tidak sah jadi saksi Zaman itu Sayyidina Ali Masih berargumentasi Wakat kuala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hassanun Wafusainun Sayyidah Sababi ahli jannah Tapi kata Imam Shureh Tetap Standar saksi Tidak boleh dari keluarga Singkat cerita Kodinya itu Pakai standar Hukum Sulfeke Al-Kaulu Kaulu Sohibilyat Yang dibenarkan Adalah yang sekarang Megang barang itu Ketika tidak ada Saksi Al-Musaddaq Yang dibenarkan Al-Kaulu Kaulu Sohibilyat Yang dibenarkan Yang megang barang itu Singkat cerita Dimenangkan oleh Orang Yahudi Tadi Setelah Dimenangkan Si Dina Ali Agak kecewa Masa seorang Amiril Mu'minin Sidang di pengadilan Negeri Kalah Tapi Orang Yahudi Tadi akhirnya Insol Sadar Sampai masuk Islam Sampai beliau Ngintikan Biha datakumus Sama Karena ini Langit dan bumi Berdiri Karena keadilan itu Jadi Ini cerita-cerita Referensi Yang bisa menolong Teman-teman Siapapun Berkomunitas Internasional Karena Pikiran saya Sederhana ya Al-ilmu Yurisul Akhwal Ilmu itu Melahirkan sikap Jadi kalau kita Punya referensi Yang cukup Tentang toleransi Insya Allah Kita hidup Dimana saja Punya toleransi Karena toleransi Itu juga Ajaran agama Di antara Yang diceritakan Para guru-guru Kita adalah Ketika Nabi Mau dibunuh Oleh orang Namanya Daksur Atau Daksur Siapa Enggak tahu KTP-nya Kalau baca Daksur Ketika beliau Sedang santai Di Di satu tempat Tahu-tahu Ada orang yang Mengambil pedangnya Kemudian bilang Sekarang Anda Sama saya berdua Siapa yang bisa Menghalangi kamu Nabi dengan Rilek Menghentikan Allah Kemudian si Daksur ini Gemetar Pedang jatuh Kemudian diambil Nabi Sekarang Yang bisa menghalangi Yang bisa menghalangi Kamu siapa Orang itu bilang Tidak siapapun Nabi dengan Gampangnya Nabi memaafkan Padahal ini jenis Harbi Jenis orang Yang jelas Punai niat bunuh Artinya Kita-kita Yang ngaji di pesantren Saya Ngaji di Mahmemun Punya Bapak Kienur Salim Semuanya Ngajarkan Bahwa Dimana-mana Perang kekerasan itu Ya karena kita Diperangin Karena kita Diperangi Kita boleh perang Jadi yang Boleh kita perangi Ya zaman Kayak kita dulu Di jajah Belanda Di jajah Jepang Zaman itu Ketika sudah Nggak ada penjajahan Ya alasan itu Sudah hilang Karena Mereka tidak Merangi kita Jadi Apa ya Perang ya ada Kontek Rasionalitasnya Dami juga ada Kontek Rasionalitasnya Tapi karena kita Punya tradisi Referensi Teman-teman Yang di Jerman Tak bantu Tadi ada Kitab Arisal Al-Qusyariah Terus ada Beberapa Cerita-cerita Tadi Kayak Daksur Kalau ayatnya Jelas ya Jelas Bahkan Seperti yang Diceritakan Profesor Qures Tadi Yang sedang Kita benci pun Bisa saja Suatu saat Teman Dalam surat Mumtahanah itu Atau Mumtahinah Ada ayat Bisa saja Orang yang Sekarang kamu Benci Suatu saat Kamu Cintai Wallahu Qadir Itu Allah Maha Kuasa Dan Tadi Saya Menambahkan Yang dikatakan Profesor Qures Tentang Belajar Dulu Nabi itu Enggak Puasa Ashurok Tapi ketika Datang ke Medina Orang-orang Yahudi Itu Puasa Ashurok Coba Tanyakan Ke Mereka Kenapa Puasa Tanggal 10 Terus Mereka Menjawab Ya Umun Najawahu Fimusa Itu hari Yang Artinya Dulu Itu Segampang Itu Hidup Itu Sesuatu Yang Baik Apa Ya Sudah Ya Sudah Ditiru Meskipun Kita tahu Nabi itu Tentu Mustakil Belistihad Nabi itu Orang yang Mandiri Tapi Memberi Percontohan Kita Betapa Gampangnya Kita Seperti Itu Dulu Ada Seorang Yahudia Meminta Sama Sayyidah Aisyah Dan Dikasih Ketika Dikasih Dia Mendoakan Semoga Kamu Aisyah Selamat Dari Seksa Kubur Zaman Itu Sayyidah Aisyah Belum Tahu Tentang Seksa Kubur Sehingga Beliau Engkar Tidak Percaya Tapi Setelah Rasulullah Datang Dan Diceritain Nabi Oh Iya Seksa Kubur Itu Ada Dan Semenjak Itu Nabi Selalu Istiah Minta Perlindungan Dari Seksa Kubur Jadi Dulu Di Komunitas Komunitas Apa Beda Agama Apa Suatu Yang Benar Dibenarkan Makanya Kaidah Umum Dalam Interaksi Antaragama Itu Latusoddikuhum Walatukatibuhum Kamu Jangan Bilang Iya Jangan Jangan Tidak Jangan Jangan Iya Jadi Aturan Ilmunya Jelas Latusoddikuhum Walatukatibuhum Artinya Sesuai Referensi Ilmu Kira-kira Begitu